Pada bab kelima ini, saya akan membahas sedikit tentang entropi pada berbagai proses reversible. Oleh saya, Rahma Mayasaroh Nur, dan halaman saya bisa kalian cek di unacademy.com.usr.rahma.mayas Jadi ada beberapa proses-proses transisi yang berlangsung pada suhu dan tekanan tetap. Contohnya adalah seperti perubahan fasa pada penyubliman, penguapan, pelelehan, dan perubahan bentuk kristal atau transformasi. Nah, biasanya proses-proses ini berlangsung secara reversible. Dan untuk sistem-sistem seperti ini, perubahan entropinya itu dinyatakan dalam persamaan delta S sama dengan integral dari DQR per T, dari keadaan 1 ke keadaan 2. Dimana karena proses itu berlangsung isotherm, yaitu suhu tetap, maka T itu kan suatu tetapan. Sehingga T ini bisa dikeluarkan dari integralnya. T-nya dikeluarkan. Sehingga kita dapatkan delta S sama dengan seperti kali integral 1 ke 2 DQR. Sehingga bisa kita simpulkan delta S sama dengan DQR per T. Dan kiref di sini itu tak lain tak bukan adalah kalor yang menyertai proses transisi pada tekanan tetap. Maka, kalau gitu, delta S ini bisa kita tulis juga dengan rumus delta S sama dengan delta H per T E. Dimana T E ini adalah suhu saat transisi. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Jadi kita punya padat belerang yang padat tekanan tertentu dan suhu 95,4 derajat Celcius, dia berubah dari kristal rombik menjadi monoklin. Dan kalor yang diperlukan untuk perubahan bentuk kristal ini itu sebesar 380 J per mol. Yang ditanyakan, berapa perubahan entropi molarnya? Nah, kita analisa dulu. Yang diketahui apa saja nih? Kan kita punya belerang rombik menjadi belerang monoklin. Suhunya kita punya 95,4 derajat Celcius. Kita convert ke Kelvin. Dan sehingga suhunya adalah 368,4 Kelvin. Kalor molarnya adalah 380 J per mol. Yang ditanyakan, perubahan entropinya. Di sini, pada tekanan tetap, delta H atau entalpi itu sama dengan kalor yang digunakan. Sehingga perumusan delta S sama dengan delta H per T itu bisa kita nyatakan ulang dengan delta S sama dengan Ki per T. Di mana Ki per T ini, kita masukkan nilainya. 380 J per mol dibagi dengan 368,4 Kelvin. Dan kita dapatkan perubahan entropi dalam perubahan fasa untuk belerang dari rombik menuju monoklin adalah 1,03 J per Kelvin mol. Jadi, untuk entropi pada berbagai proses reversible itu rumusnya seperti itu. Delta S sama dengan delta H per T. Dan pada tekanan tetap, delta H sama dengan Ki. Jadi, bisa juga delta S sama dengan Ki per T. Cukup kalian ingat itu saja. Sebenarnya itu sudah kita bahas juga di bab sebelumnya. Cuma ini kita refresh lagi dan saya memang tidak dibahas secara detail dalam proses reversible-nya. Dan contoh soalnya juga belum. Untuk itu saya bahas di sini. Nah, nanti di bab selanjutnya saya akan membahas mengenai entropi pada proses perubahan fasa. Nah, di sini baru nanti akan lebih rumit lagi persamaan yang digunakan. Untuk itu langsung saja kita klik bab 6 yang berjudul perubahan entropi pada proses perubahan fasa.